Intro Rumah Sakit Mar di Waluyu Rumah Sakit Mar di Waluyu adalah salah satu bangunan bekas peninggalan Belanda yang masih berdiri hingga kini Ada banyak bagian yang sudah rusak dan tak layak sehingga menjadikan ia tampak angker Rumah Sakit sudah memberikan kesan angker Tetapi suasana rumah sakit akan semakin tambah angker bila dokter, suster, dan pasien di dalamnya adalah makhluk halus Rumah Sakit Mar di Waluyu dibangun pada zaman Belanda tahun 1942 di jalan dokter Sutomo Karena lamanya bangunan-bangunan yang sudah terpakai dan terbengkalai Banyak kejadian janggal yang terjadi Salah satunya adalah cerita mistis datang dari Pak Sutri yang mencari rumah sakit terdekat saat si istri yang hamil tua akan melahirkan Dan sudah mengalami kontraksi Sesampainya di rumah sakit Mar di Waluyu Mereka diterima oleh suster yang tampak diam dan tidak banyak bicara Saat proses persalinan pun ditangani oleh dokter dan beberapa suster Dan ketika bayi mereka lahir dalam kondisi sehat Sang suami bermaksud pulang sebentar untuk memberi kabar kepada keluarga di rumah Tapi keanehan terjadi Semua orang yang ada di rumah sakit tersebut seolah diam saja saat disapa Tak ada yang menjawab Tanpa berfikir negatif sang suami pulang dan kembali lagi jam 5 subuh Anehnya Tak ada satupun kendaraan Rumah sakit tersebut sepi tak ada penghuninya Sementara istrinya ditemukan ada di kamar mayat sedang menangis Sementara istrinya ditemukan ada di kamar mayat sedang menangis Terima kasih telah menonton!